Pesah jeruk dari Tanah Karo, setelah ke istana dan dikunjungi Presiden, kini jeruk leang belas datas lebih cepat sampai ke pelanggan tanpa takut truknya terguling. Terima kasih Pak Jokowi. Akhirnya apa? Jeruknya bisa dikirim ke semua kota dengan harga yang kompetitif, tidak kalah dengan jeruk-jeruk impor. Dan di sini keuntungan petani bisa naik karena memang biaya transportasinya bisa ditekan. Jalan ini saya tinggal di sini sudah 10 tahun, belum pernah diperbaiki. Jalan di liang belas datas di Karo, Sumatera Utara kini sudah diperbaiki. Warga begitu bergembira dan berbangga atas aspirasi mereka yang didengarkan Presiden Jokowi Dodo. Jeruk leang belas datas di Karo, Sumatera Utara, menjadi terkenal akhir-akhir ini setelah beberapa warganya nekat datang ke istana di awal Desember 2021 lalu. Mereka membawa 3 ton jeruk sebagai oleh-oleh untuk Presiden Jokowi Dodo sambil hendak melaporkan jalan desanya. Jalur transportasi produk Holti Kultura sepanjang sekitar 40 km itu rusak parah. Kata Setia Semiring, koordinator pengiriman jeruk warga liang belas datas ke istana, awalnya saya segan datang ke istana. Namun karena rakyat dan pemimpin sama-sama manusia dan yakin Presiden akan mendengarkan warganya, ia pun membulatkan hati untuk datang ke istana. Sekitar seminggu setelah warga ditemui Presiden Jokowi, sebagian jalan di liang melas datas mulai diperbaiki. Rabu 2 Februari 2022, jalan sudah bisa dilalui kendaraan biasa dengan begitu lancar, meskipun baru diperkeras dengan batu. Dari jalan lintas Sumatera ke desa Kutambalin, kecamatan Laubalam, salah satu wilayah liang melas datas sepanjang sekitar 20 km sebuah minibus, hanya butuh waktu sekitar 1 jam saja. Kata Darwin Siburian, selaku pengemudi angkutan aneka produk Holti Kultura, sebelumnya truk muatan butuh waktu sampai setengah hari untuk melintas. Belum lagi kalau terguling, biaya angkut jeruk menggunakan truk pun terpangkas 2 juta rupiah. Darwin Siburian berkata, bersyukur sekali kami. Yang melas datas adalah sebuah kawasan di Kabupaten Karo, sekitar 78 km dari Kapanjahe, ibu kota Kabupaten Karo, arah Kutacane aja, letaknya di lereng Pegunungan Barisan. Perlu waktu sekitar 2 jam berkendara dari Kapanjahe, melewati jalan lintas Sumatera hingga ke pintu masuk liang melas datas. Sementara dari Medan, butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk mencapai ke Kapanjahe. Jalan yang dikeluhkan warga adalah jalur dari jalan lintas Sumatera menuju desa-desa di dalamnya. Jalan itu begitu meliuk-liuk naik turun menyusuri punggung Bukit Barisan, melewati lahan pertanian warga yang dipenuhi tanaman jagung dan kemiri. Semakin naik, pertanian warga berubah menjadi cabai dan jeruk. Kawasan itu terdiri dari 6 desa, yaitu Sukajulu, Kutambaru Kunti, Batu Mamak, Olatebu, Kutambelin, dan Kutapengki. Selain itu ada 3 dusun yaitu Barisan, Cerumbu, dan Kutakendit. Dusun dan desa itu masuk dalam wilayah 4 kejamatan, yaitu 3 Binanga, Lau Kalam, Kutambelin, dan Mardinding. Ada sekitar 500 rumah tangga tinggal di kawasan itu. Setia mengatakan inisiatif membawa jeruk ke istana berawal dari percakapan beberapa warga di Kedai Kopi di desa Kutambelin. Jalan Rustak Bakubangan Kerbau sudah menerau warga selama lebih dari 20 tahun. Setia berkata, 20-an tahun lalu memang sudah pernah di Aspa. Pemerintah Kabupaten Karo memang mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan, namun sifatnya hanya tambah sulam karena kekurangan anggaran. Padahal panjang jalan itu mencapai sekitar 40 km. Akibatnya, biaya angkut produk pertanian meningkat. Padahal setiap tahun ratusan ribu ton jeruk dihasilkan dari kawasan Liang Melas Datas, belum termasuk hasil bumi yang lain. Tak jarang, warga harus menginap di jalan karena kendaraan mereka terjebak lumpur, terutama di saat musim hujan. Belum lagi problem kalau ada warga yang sakit. Kata salah seorang warga bernama Putra Sarim, petani jeruk dari Kutambelin, sudah tak terkira rasanya kesengsaraan warga di sini. Inisiatif di warung kopi itu kemudian disampaikan ke warga lain dan disambut baik. Setiap warga mengumpulkan satu kaleng jeruk, sekitar 10 kg, untuk dibawa ke istana. Malam sebelum setia dan rombongan berangkat ke Jakarta pada 3 Desember 2021, jeruk-jeruk itu dikumpulkan di Jambur, Kutambelin. Kata salah satu warga, Erna, satu malam kami tidak tidur menyusun jeruk ke truk. Warga lalu membuat upacara atau upah-upah esoknya untuk melepas kepergian rombongan ke istana. Setia berkata, Tiga hari tiga malam rombongan menyusuri jalanan Sumatera sampai Jakarta. Istirahat hanya dilakukan saat makan hingga akhirnya sampai istana, dibantu dengan saudara-saudara mereka di Jakarta. Dia berkata, Ahmad Cahyadi, selaku Direktur Prevensi Jalan-Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Kementerian PUPR, mengatakan berdasarkan arahan Presiden melalui Menteri PUPR Jalan Kabupaten Liang Melas Datas, akan ditingkatkan setelah disurvei ke lapangan jalan yang perlu diperbaiki sebagian 38 km. Jalan yang akan ditingkatkan dengan jalan aspal selebar 3,5 m, bahwa di kanan-kiri jalan diperkeras selebar masing-masing 1 m, dan diberikan sulokan. Total lebar jalan menjadi 7,5 m. Dana pembangunan sepenuhnya berasal dari APBN, meskipun itu adalah jalan kabupaten. Salah seorang warga Erna sampai menangis terharu dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat di daerahnya, Erna mengaku sangat bangga akhirnya desanya diperhatikan oleh Presiden. Desa yang nyaris tak terdengar itu diperhatikan oleh orang nomor 1 di Indonesia. Ia yakin nanti jeruknya akan lebih cepat sampai ke pelanggan, dan kesejahteraan warga akan meningkat. Selain berterima kasih, ia pun berujar, Kami sangat mencintai Pak Jokowi. Kata Erna sambil menyeka air matanya. Bagaimana menurut Anda?